Kembali di Market Corner, saya Carlos Michael. Pemisah para korban kecelakaan pesawat umumnya akan mendapatkan asuransi penerbangan berdasarkan data manifest. Namun terkadang nama korban tidak masuk data manifest. Ketua Bidang Penerbangan Berjatual Indonesia atau Indonesia National Air Carrier Association, INAKA, Bayu Sutanto, menyatakan dalam aturan penerbangan setiap penumpang yang naik dalam penerbangan harus sesuai dengan nama yang ada di manifest. Ia menyarankan dibuat regulasi yang mewajibkan pencantuman nomor registrasi KTP atau kartu identitas di setiap tiket yang diterbitkan. Berdasarkan peraturan Menteri Perubukan No. 77 tahun 2001 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara, penumpang yang menjadi korban hingga meninggal dunia akan mendapat ganti rugi 1,25 miliar rupiah. Pada kecelakaan layan RPK LKP, Senin pekan lalu, ada satu nama korban tak tertera dalam data manifest, yaitu Arief Yustian. Ia naik pesawat karena menggantikan temannya.